Pemirsa Pemerintah Kota Jambi berencana akan menjadikan Candi Solok Sipin yang ada di Kelurahan Legok Kota Jambi untuk ditetapkan menjadi jagar budaya Kota Jambi, yang selanjutnya akan dijadikan tempat wisata budaya yang baru di Kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas, Jek TV Inspirasi Kito. Rencana Pemerintah Kota Jambi untuk menjadikan kawasan situs bersejarah Candi Solok Sipin menjadi jagar budaya Kota Jambi ini. Disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada saat melaksanakan kegiatan dialog budaya dengan tema Candi Solok Sipin di Tanah Pilipu Sakobatua yang diselenggarakan oleh IAAI Sumbaksel. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa setelah ditetapkan sebagai kawasan jagar budaya Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi akan membuat suatu kebijakan yang akan mengatur situs tersebut menjadi tempat wisata yang baru di Kota Jambi. Kita menyimpulkan bahwa Candi Solok Sipin memiliki sejarah yang panjang dan mempunyai universal value. Jadi nilai-nilai yang sifatnya universal. Ini perlu kita angkat, dibuat satu narasi dan tentu perlu kebijakan untuk dikutuskan sebagai jagar budaya yang kemudian berproses untuk bisa mengangkat Candi Solok Sipin ini ke dunia. Sementara itu Ketua IAAI Sumbaksel, Asyadi Mufsi Sazali menyampaikan bahwa perlunya dorongan dari pemerintah setempat untuk menjadikan Candi Solok Sipin menjadi jagar budaya Kota Jambi. Pemerintahnya cukup besar, malah sangat besar sekali apabila kita kembangkan. Dan inti poinnya adalah Solok Sipin ini kan perlu suatu pergerakan ya. Jadi IAAI sebagai mitra dari pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah sinergi dan juga yang sistematis. Pertama tadi sudah dibicarakan ya bahwa kita mendorong pemerintah daerah Kota Jambi untuk segera melakukan penetapan. Nah, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia itu siap mensupport sebagai mitra untuk kajian-kajian dan juga sumber daya manusia yang kita miliki dari berbagai kompetensi yang sangat mendukung. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Maria Nianti mengungkapkan, pada tahun 2023 mendatang akan dilakukan sejumlah penetapan untuk menjadikan Candi Solok Sipin sebagai jagar budaya Kota Jambi. Ya, insya Allah kita bulan Jambi kita sudah, bulan Jambi kita sudah, bulan Jambi kita sudah, bulan Jambi kita sudah bacakanlah itu kegiatan-kegiatan persidangan sehingga bisa dijadikan salah satu, ditetap sebagai satu-satu jagar budaya itu. Sandi Cek TV melaporkan. Sandi Cek TV melaporkan.